Dari hasil audit BPK Sumsel untuk tahun 2015 di Lembaga dan Instansi Keuangan Negara, Astar Lambaga, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Sumsel yang ditemui pada Jumat 18 Desember 2015, untuk hasil audit di semester 2 ini masih dalam tahap penyelesaian dan masih menunggu laporan dari tim audit. Untuk kebupaten dan daerah yang diaudit BPK Sumsel, ia merahasiakannya. Disinggung mengenai tertutupnya hasil audit oleh BPK Sumsel, ia akan mempertimbangkan hal tersebut dan menjadi bahan koreksi untuk BPK Sumsel, karena yang wajib diinformasikan untuk diketahui publik menurut prosedur hanya hasil audit yang boleh dipublikasikan. Ia menambahkan, untuk hasil tim audit, secepatnya akan segera diketahui sampai akhir Desember ini dan paling lambat di bulan Januari 2016.